Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pasca mengudaranya siaran TV digital, sejumlah warga masih mengeluhkan belum terbaginya set-top box atau STB gratis, terutama bagi yang tak mampu. Salah satu warga Hadi berusia 43 tahun menyebut, penghentian TV analog harus diikuti oleh pembagian STB gratis agar semua orang tetap bisa merasakan manfaatnya. Menanggapi hal tersebut, Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, berujar pihaknya telah membuka enam posko pengaduan bagi masyarakat tak mampu yang membutuhkan STB. Johnny mengatakan posko tersebut akan melayani setiap pertanyaan masyarakat, termasuk kebutuhannya. Namun dia menegaskan hanya yang benar-benar tak mampulah yang akan mendapatkan STB. Sebab akan ada pemeriksaan secara komprehensif dengan mengecek nomor induk keluarga NIK apakah terdaftar di Kominfo atau tidak. Johnny menyebut, sesuai TV, maksud kami, seusai TV digital mengudara di Capodetabek, pihaknya akan menyusun wilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang menyusun dimatikan. Diketahui total ada empat wilayah siaran di kabupaten kota yang sudah dilakukan regulasi siaran TV digital. Sementara ada 173 wilayah di Indonesia yang tak perlu melakukan penghentian siaran TV analog karena akan dikembangkan menjadi go digital. Pihaknya dibantu pemerintah mengaku sudah membagikan lebih dari 1 juta set-top box kepada masyarakat wilayah Capodetabek. Bagi warga yang belum terbagi, Johnny menyarankan untuk datang pada 6 posko di kota Depok, kota Bekasi, dan kabupaten Bekasi, kabupaten Tanggerang dan kota Tanggerang, kota Tanggerang Selatan, kota Bogor, dan kabupaten Bogor, serta DKI Jakarta. Bahwa dengan masuk ke tahap dan era digitalisasi akan muncul variasi-variasi konten yang lebih meningkatkan kualitasnya, yang lebih memungkinkan mempererat silat rahmi dan persatuan bangsa kita, yang lebih memungkinkan mengangkat kultur, nilai, dan budaya nasional kita untuk dikenal secara luas di seluruh kawasan nusantara kita. Rekan-rekan sekalian, saya memperhatikan secara teknis, tidak semua yang di sebelah kanan saya mati, tetapi semua yang di sebelah kiri saya hidup. Yang di sebelah kanan adalah televisi analog, dan yang di sebelah kiri adalah televisi digital. Yang di sebelah kanan, karena ada yang belum mati, saya tentu berharap kerjasamanya. Dan saya minta kepada pejabat-pejabat yang terkait yang berbunak, termasuk tim-tim lapangan, untuk melakukan diskusi, pembicaraan, pendekatan yang baik, dan menyelesaikannya dengan baik. Karena ini demi kepentingan industri kita, industri pertelevisian nasional kita, dan demi kepentingan layanan bagi masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.